musik halo jumpa lagi di channel dapur berbagi ilmu pada video kali ini saya mau bikin kek coklat kacang yang lembutnya bikin meremelek yuk simak resep dan cara pembuatannya pertama siapkan loyang persegi ukuran 20 x 20 x 7 bagian pinggirnya diolesi margarin margarinnya agak banyak ya kemudian bagian bawahnya diberi kertas roti jadi yang diberi kertas roti itu bagian bawahnya saja sekarang loyangnya kita sisihkan terlebih dahulu untuk bahannya ada 5 butir telur ayam ukuran sedang 1 sendok makan SP 150 gram gula pasir 90 gram terigu protein sedang 3 sendok makan susu bubuk dan 3 sendok makan coklat bubuk untuk cara pembuatannya campur semua bahan pertama saya masukkan gula pasirnya terlebih dahulu kemudian SP selanjutnya masukkan bahan tepung-tepungan dan diayak terlebih dahulu supaya nanti tidak ada yang bergerindil sudah menunggu sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selanjutnya kocok dengan mixer selama kurang lebih 20 menit sampai adonan mengembang sebelum mulai mengocok adonan panaskan oven terlebih dahulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ini sudah dimixer selama 20 menit dan adonannya sudah mengembang sekarang masukkan 1 sendok makan pasta coklat supaya warnanya lebih pekat selamat menikmati dengan 100 gram blue band cair setelah blue band cairnya dimasukkan jangan dikocok dengan mixer lagi tapi aduk balik dengan spatula seperti ini selamat menikmati asli selamat menikmati selamat menikmati bersih Oke cukup Tuangkan ke loyang Kemudian hentak-hentakan adonan Supaya tidak ada udara yang terjebak Oke sekarang kita panggang Panggang dengan suhu 150 derajat selama kurang lebih 45 menit Sekarang kita panggang Ini dia teman-teman keknya sudah mateng Kek coklat Nah kalau sudah mateng itu Dia sudah lepas sendiri dari loyangnya Sekarang mau saya keluarkan dari loyang Di sini sudah saya kelasih plastik Supaya nanti permukaannya itu bisa rata dan tidak lengket Oke Sekarang tunggu sampai keknya dingin Baru kita potong-potong Ini keknya sudah dingin Sekarang saatnya dipotong-potong Saya kasih alas plastik dulu Pertama mau saya potong bagian pinggirannya dulu Tipis saja Cuma buat menghilangkan bagian kerasnya saja Kemudian mau saya potong-potong ukuran 5x5 Ini dia hasilnya teman-teman Sebenarnya kalau menggunakan loyang 20x20 itu Hasilnya masih terlalu tebal Yang paling pas itu menggunakan loyang ukuran 24x24 Tapi karena saya tidak punya ukuran 24 Jadilah tebal seperti ini Tapi hasilnya mantap Sekarang kita beri topping Coklat dan kacang Di sini saya sudah menyiapkan Coklat masak yang sudah dicairkan Dan kacang sangrai yang sudah dicincang Sekarang kita beri topping Coklatnya dulu Jadi pertama dicelupkan ke coklat Kemudian baru tempelkan di kacangnya Ini dia Terima kasih telah menonton Coklat kacangnya siap dinikmati Sekarang kita coba Asli ini lembut banget Ini lembutnya untuk bikin meromelek Jangan lupa Dukung terus channel Dapur Berbagi Ilmu Dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share Supaya channel Dapur Berbagi Ilmu terus berkembang Semakin semangat membagikan ilmu-ilmu dapurnya Buat teman-teman semua Selamat mencoba Dadah 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 Dadah